oke berjumpa lagi dengan saya channel scooter update yang mana pada saat ini saya akan beritahukan tutorial cara memasang silsok depan motor virza yang benar ya jadi pada saat kita mulai memasang namanya silsok depan kita jelas menggantinya dengan yang baru sebelum kita pasang ke tabung ini ini ada pernya ya ini ada per kemudian ini usahakan kita potong dari yang bawaannya ya ya kita potong sebatas ini ya ya sudah dipotong kemudian kita pasang ulang dan kemudian ini kita pasang kembali setelah itu baru kita pasang ya trik saya memasangnya seperti ini saya memiliki ada bearing yang hampir sebesar silsok ini dan kemudian saya letakkan di atas silsoknya dan kemudian saya potong ini gunanya apa supaya rata ya oke jadi hasilnya seperti ini ya hasilnya seperti ini kemudian jangan lupa kita memasang yang namanya skripnya ya setelah itu kita pasang tutupnya ya kita pasang tutupnya dan setelah itu terpasang otomatis ini sudah lengkap di bagian yang namanya tabung kemudian kita ambil asoknya ini ada asoknya kita ambil ini namanya pen peredam ya ini ada pernya ini kita pasang pasang ya jadi seperti ini kemudian kemudian tabung tadi kita masukkan setelah sudah terpasang baut memiliki rang dan dia memakai kunci L6 ya dan kita pasang ya jadi seperti ini ya jangan lupa untuk mengencanginya ya ya sudah terpasang jangan lupa memasang polisoknya polisok untuk motor veja dia langsung sekaligus sebanyak ini ya dan ini harus kita pasang semuanya ini dia ya polisoknya kita pasang semuanya kemudian tutupnya bisa langsung kita pasang ke bawah ya kemudian kita kejutkan iya 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 yakinlah dengan pemasangan seperti ini ini akan membuat menjadi awet sisok dan tidak bocok itu saja terima kasih terima kasih terima kasih